Sinta Aeyong akui masih menyesal Timnas Indonesia kalah dari Australia. Pelatih Timnas Indonesia, Sinta Aeyong, mengakui masih merasakan penyesalan yang banyak setelah kalah dari Australia. Namun demikian, juru taktik asal Korea Selatan itu mencoba menerima situasi tersebut. Langkah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 terhenti. Ini setelah Tim Merah Putih menelan kekalahan telat 04 dari Australia pada babak 16 besar Piala Asia 2023 di Stadion Jasim Bin Hamad, Alrayan, Qatar, Minggu, 28 Januari 2024. Secara permainan, Timnas Indonesia sudah bermain bagus. Hanya saja konsistensi Asnawi Mangkualam DKK masih kurang untuk menerapkan taktik dari Sinta Aeyong. Timnas Indonesia juga mempunyai banyak peluang emas. Sayangnya, peluang emas itu gagal dimaksimalkan dengan baik untuk mencetak gol ke Gawang Australia. Kalah dari Australia sebenarnya sudah cukup baik untuk Timnas Indonesia. Pasalnya dari awal, Timnas Indonesia hanya ditargetkan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Para pemain Timnas Indonesia senang bisa mencapai target itu. Sinta Aeyong pun memberikan apresiasi tinggi kepada anak-anak asuhnya meski kalah dari Australia. Ia melihat pasukannya sudah bermain bagus selama bermain di Piala Asia 2023. Masih banyak penyesalan yang tersisa di laga melawan Australia. Tetapi saya sangat berterima kasih kepada pemain, kata Sinta Aeyong. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!